selamat pagi teman-teman semua hari ini pagi 21 September saya mencoba mencari soal akurat online di internet saya mencari soal akurat online dan saya menemukan salah satu soal di akademia.edu soal latihan akurat kasus CV surya setiap arah disini menarik sekali buat saya karena ini adalah bentuk perusahaannya CV nah ketika saya klik saya langsung masuk ke dalam tampilan yang bermutub PDF nah ini bisa kita download dari sini coba kita lihat dulu gimana struktur dari soal latihan akurat CV surya setiap ini identitas perusahaan bergerak pada bidang usaha makanan dan minuman ini cukup bagus sekali banyak perusahaan yang ada di Indonesia bergerak pada industri makanan dan minuman terus fitur dasar penjualan pembelian persediaan lain-lain cukup lengkap nah ini kita juga diberikan link untuk data Excel jadi bisa kita download pada tpbdw CV surya ini dan after informasi akun kita langsung ke akun awalnya saja pelanggan pemasok stok dan lain-lain nah ini dia di ketika set up transaksi nanti akan menghasilkan informasi seperti keraja index control ini nah cuman ada hal yang cukup menarik disini laba ditahan 803 seharusnya laba ditahan ini tidak ada seharusnya ini tidak ada karena perusahaan berbentuk CV kita coba lihat lagi ke bawahnya ada transaksi transaksi biasanya pada bagian ekuitas saldo awal ini seharusnya tidak ada seharusnya ekuitas saldo awal ini seharusnya kosong-kosong gitu juga dengan laba ditahan laba ditahan ini juga seharusnya masuk ke dalam modal usaha di moda usahanya seharusnya bertambah sesuai dengan laba ditahan karena bentuk usaha CP untuk menguatkan opini tersebut saya mencari juga proses di internet dan menemukan pada blog dari wibowopajak.com artikel 2014 garing 03 garing pengertian definisi laba ditahan HTML oke kita scroll pengertian definisi laba ditahan kita akan mencari kepentingan kita saja jadi kita langsung ke poin perlakuan perpajakan atas laba ditahan pada poin dua bagian terakhir disitu ada dijelaskan dalam perusahaan berbentuk CV tidak terdapat laba ditahan karena digabungkan dengan modal dari CV dan poin yang terakhirnya dalam perusahaan berbentuk CV apabila pemilik mengambil uang atau apapun dari perusahaan baik yang berasal dari laba tahun berjalan maupun laba tahun-tahun sebelumnya bukan merupakan objek pajak penghasilan karena merupakan pengambilan atau disini disebutkan prefer pengambilan pribadi referensi dari artikel adalah komus istilah petansi Daniel Sisko undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan pernyataan standar petansi keuangan kita kembali ke soal tadi kita akan mencoba untuk mensetting CV yang sediatera dan meng-input transaksinya kembali selamat menikmati